Intro Selama menjalani proses peradilan, Edis selalu mendapat support dari keluarga dan rekan-rekan terdekatnya. Hal inilah yang membuat istri Ferry Setiawan itu tidak pernah merasa sedih meskipun ia harus menghuni di dalam penjara. Menurut Ida Nurhayati sang kakak, selama menghuni di penjara, Edis memang jarang mengeluh. Bahkan setiap menjalani persidangan, Edis selalu mendapat kunjungan dari sejumlah rekannya yang datang sambil membawakan makanan. Lantas bagaimana jawaban atas permohonan penangguan penahanan yang diajukan pihak Edis pada pengadilan? Alhamdulillah Edis itu jarang mengeluh. Bahkan dia karena memang dia itu sebetulnya pintar bersosialisasi, pintar beradaptasi, jadi dia tidak ada keluhan apa-apa. Dia selalu menyampaikan bahwa Alhamdulillah dia diberi teman sekamar dan teman-teman yang lain kamar juga baik-baik. Kemudian petugas di sana juga baik-baik. Tapi kemudian suasana untuk beribadah itu di sana juga mendukung, dia jarang sekali mengeluh. Kesuali ini tadi memang dia menyampaikan, aku rada nggak sehat gitu. Cuma itu aja, rada nggak sehat, mungkin mau flu atau apa. Karena sebagaimana yang diungkapkan Bapak tadi, dia memang punya sinusitis. Dia pekas sekali ya, misalnya terlalu sering kena debu, terlalu sering kena, dia cepat sekali kambuhnya. Tadi nggak ada pesanan khusus, tapi biasa teman-temannya bawakan banyak makanan, kemudian saya juga bawakan makanan gitu. Ya makanan biasa ajalah gitu, kalau tadi makan siang dia dibelikan beef teriyaki ya, yang lain hari ini dia nggak pesan apa-apa. Ya apa yang dibawa aja dia suka dan ya senang gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.